Validitas dalam logika dan penalaran mengacu pada sifat argumen, di mana kesimpulan secara logis mengikuti dari premis-premis yang diberikan. Dengan kata lain, suatu argumen dikatakan valid jika struktur penalarannya benar, sehingga jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan yang diambil juga pasti benar. Karakteristik validitas 1. Argumen valid Jika premis-premis dalam suatu argumen benar, maka kesimpulannya pasti benar. Validitas berfokus pada struktur argumen, bukan pada kebenaran premis atau kesimpulan itu sendiri. Bersifat formal Validitas adalah sifat logis dari argumen, tidak peduli isi atau makna dari premis-premisnya. Bahkan jika premis-premis dalam argumen tidak benar, argumen tetap bisa valid selama kesimpulan secara logis mengikuti dari premis. Tergantung pada hubungan logis Untuk suatu argumen yang valid, ada hubungan logis yang jelas antara premis dan kesimpulan. Jika kesimpulan tidak dapat ditarik secara logis dari premis-premis, argumen tidak valid. Contoh argumen valid, semua anjing adalah mamalia. Premis 2, semua mamalia bernapas dengan paru-paru. Kesimpulan, oleh karena itu, semua anjing bernapas dengan paru-paru. Argumen ini valid karena kesimpulan mengikuti secara logis dari premis-premis yang diberikan. Jika kedua premis benar, maka kesimpulan pasti benar. Contoh argumen tidak valid, Premis satwa, semua kucing adalah hewan. Premis 2, John adalah hewan. Kesimpulan yang salah, oleh karena itu, John adalah kucing. Meskipun kedua premis bisa saja benar, kucing adalah hewan dan John adalah hewan, Argumen ini tidak valid karena kesimpulan tidak mengikuti secara logis dari premis-premis yang ada. John tidak harus kucing hanya karena dia adalah hewan. Validitas versus kebenaran, validitas, berhubungan dengan struktur argumen. Argumen valid berarti kesimpulan mengikuti dari premis, tetapi tidak berarti bahwa premis atau kesimpulannya benar. Berhubungan dengan isi dari premis dan kesimpulan. Premis bisa saja benar atau salah, dan kesimpulannya juga bisa benar atau salah, terlepas dari apakah argumen tersebut valid atau tidak. Contoh argumen valid dengan premis yang salah. Premis stato, semua burung bisa berenang. Penguin adalah burung. Kesimpul oleh karena itu, penguin bisa berenang. Argumen ini valid secara struktural, karena kesimpulan mengikuti secara logis dari premis. Namun premis pertama salah karena tidak semua burung bisa berenang. Tes validitas, ada beberapa cara untuk menguji validitas argumen. Metode substitusi, mengganti elemen dalam argumen dengan contoh konkret untuk melihat apakah kesimpulan logis masih berlaku. Diagram Venn, menggunakan diagram untuk memvisualisasikan hubungan logis antara premis dan kesimpulan. Tabel kebenaran untuk logika proposional. Memeriksa semua kemungkinan nilai kebenaran dari premis dan kesimpulan untuk memastikan bahwa kesimpulan benar dalam semua kasus di mana premis-premisnya benar. Kesimpulan validitas adalah tentang struktur logis dari suatu argumen. Memastikan bahwa jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan juga harus benar. Penting untuk diingat bahwa validitas tidak sama dengan kebenaran. Argumen bisa saja valid tapi tidak benar. Atau benar tetapi tidak valid. Validitas adalah elemen penting dalam penalaran logis dan argumen deduktif. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!